Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Introvert adalah salah satu tipe kepribadian yang lebih suka fokus pada pikiran dan perasaan mereka sendiri dibandingkan dengan situasi sosial yang aktif. Orang introvert cenderung merasa nyaman ketika menghabiskan waktunya sendiri, jauh dari keramaian, dan tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Ternyata, sifat introvert tidak hanya dimiliki oleh manusia, namun ada juga beberapa hewan yang juga mempunyai sifat introvert. Berikut, 11 spesies hewan yang dianggap introvert, antara lain. 1. Kura-kura gurun Seperti namanya, kura-kura gurun merupakan hewan yang berhabitat di gurun. Untuk mengatasi panas gurun yang menyengat, kura-kura ini akan menggali terowongan di dalam pasir, dengan menggunakan kukunya yang tajam, dan kakinya yang kuat. Di dalam terowongan yang dapat mencapai panjang 9 meter tersebut, kura-kura gurun dapat menghabiskan 95 persen hidupnya di sana. Mereka, kebanyakan hidup sendiri di dalam terowongan itu, namun, pada waktu-waktu tertentu, mereka akan bergabung dengan kura-kura lainnya. Misalnya, saat musim kawin dan musim dingin, di mana mereka akan berbagi lubang untuk hibernasi. 2. Koala Koala, merupakan salah satu binatang berkantung atau marsupial, yang khas dari Australia, dan merupakan wakil satu-satunya dari keluarga Paskolarke. Walaupun penampilan mereka sangat mengemaskan, namun, ternyata koala bukan hewan yang ramah. Selain mereka tidak suka disentuh oleh manusia, koala juga tidak suka bersahabat dengan koala lain. Hewan ini, lebih suka hidup sendiri, dan sebisa mungkin, akan menghindari interaksi dengan hewan lainnya. Mereka biasanya diam, akan tetapi, pada musim kawin, koala jantan memiliki teriakan yang kuat, yang dapat didengar hingga hampir 1 km. 3. Platypus Platypus, merupakan mamalia semi-akuatik endemik, yang berada di Australia Timur, termasuk di Tasmania. Keunikan platypus, adalah, mereka termasuk mamalia yang bertelur. Hewan ini, termasuk salah satu dari spesies mamalia berbisa, di mana platypus jantan memiliki taji di belakang kakinya, yang mampu menghantarkan bisa, yang dapat menyebabkan rasa sakit yang parah pada manusia. Platypus, tergolong sebagai hewan pemalu, dan cenderung menghindari interaksi dengan platypus lain, kecuali, saat musim kawin. Ketika platypus mencapai usia sekitar 4 bulan, mereka akan keluar dari sarangnya, dengan tujuan untuk menjelajahi dunia sendiri. 4. Sigung Sigung, merupakan hewan mamalia yang memiliki bulu berwarna hitam dan putih. Hewan ini, termasuk golongan hewan penyendiri, yang mencari mangsa pada malam hari. Sigung, memiliki preferensi terhadap hidup secara sendiri-sendiri. Mereka, hanya akan bersosialisasi ketika musim kawin tiba, atau ketika mereka harus menjaga kehangatan selama musim dingin, dengan cara berbagi sarang. Ketika sigung merasa terancam oleh kehadiran predator, mereka akan menggunakan berbagai upaya pertahanan. Salah satunya, adalah, dengan mengeluarkan kelenjar beraroma busuk, dari duburnya. 5. Kungkang Kungkang, merupakan salah satu hewan paling lambat di dunia, bahkan, kungkang lebih lambat daripada siput. Karena gerakannya yang lambat, setiap kali mereka berada di tanah, kungkang menjadi sasaran yang empuk bagi predator. Mereka, menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon, dan hanya akan turun ke tanah sekitar seminggu sekali. Untuk buang kotoran. Pada pagi hingga sore hari, sigung lebih suka bersembunyi, di dalam tempat gelap seperti gua. Kungkang, juga termasuk hewan yang bersifat penyendiri dan tidak suka disentuh. Mereka, cenderung tertutup dan pemalu, serta mudah stres, saat berinteraksi dengan manusia. 6. Beruang Kutub Beruang Kutub, juga sering disebut sebagai beruang es. Hewan ini, termasuk spesies cirkumpolar, yang terdapat di sekitar benua paling utara bumi, yaitu benua artik. Beruang Kutub muda, suka menghabiskan waktunya dengan bermain-main bersama beruang lain. Meskipun demikian, ketika dewasa, mereka cenderung menyukai kesendirian, kecuali pada saat musim kawin, dan mengasuh anak-anaknya. Beruang Kutub dewasa, menghabiskan sekitar separuh waktunya untuk berburu makanan. Mereka, hanya akan membiarkan kehadiran beruang lain, jika mereka menemukan makanan yang cukup besar, untuk dibagi bersama-sama. 7. Macan Tutul Salju Macan Tutul Salju merupakan sejenis kucing yang berukuran besar, yang termasuk ke dalam hewan penyendiri. Macan jantan dan betina, akan berburu mangsa secara berpasangan, hanya pada waktu musim berkembang biak. Dilansir World Will Life Fund, menyatakan bahwa, macan tutul salju, dikenal sebagai hewan yang suka menyendiri, sehingga, dalam satu waktu, jarang terlihat dua macan tutul salju secara bersamaan. Saking sukanya dengan kesendirian, macan tutul salju sering menghindari konflik dengan hewan lain. Bahkan, jika digambu saat makan, mereka lebih memilih melarikan diri, daripada mempertahankan makanannya. 8. Burung Sun Peeper Solitaire Burung Sun Peeper Solitaire, merupakan burung pantai kecil, yang berkembang biak di hutan di Alaska dan Kanada. Burung ini, merupakan burung yang bermigrasi, dan menghabiskan musim dingin di Amerika Tengah dan Selatan, terutama, di lembah sungai Amazon, dan Karibia. Kebanyakan burung pantai, suka berkelompok dan bermigrasi bersama, tetapi, burung Sun Peeper Solitaire, adalah pengecualian. Sesuai namanya, burung pantai asal Amerika Utara ini, bukanlah spesies burung yang suka bergerombol. Mereka, cenderung suka bermigrasi sendirian. Dan mereka, hanya akan terlihat bersama saat musim kawin, atau ketika induknya bersama anak-anaknya. 9. Anjing Laut Hawaii Anjing Laut Hawaii, merupakan hewan liar yang terancam punah, dan merupakan salah satu dari dua mamalia yang endemik, yang berasal dari kepulauan Hawaii. Sebagian besar anjing laut, biasanya hidup dalam koloni atau berkelompok, namun, anjing laut Hawaii adalah pengecualian, hal ini, karena mereka lebih suka hidup menyendiri. Namun, mereka akan berinteraksi dengan sesama spesiesnya, saat musim kawin tiba. Kadang-kadang, hewan ini juga terlihat berbaring bersebelahan, dengan sesama spesies dalam kelompok kecil. Meskipun demikian, mereka jarang sekali melakukan kontak fisik. 10. Mus Mus, merupakan hewan terbesar dari keluarga rusa, yang dapat mencapai tinggi sekitar 1,8 meter, yang diukur dari ujung kaki sampai bahu. Hewan ini, sesekali ditemukan sedang bertarung dalam memperebutkan pasangannya, tetapi, di luar musim kawin, hewan ini lebih senang menghabiskan waktunya sendiri, dan tidak berpergian dalam kelompoknya. Biasanya, hewan ini akan tinggal bersama induknya sampai dengan usia 1 tahun, kemudian, setelah itu, mereka akan pergi sendiri, untuk menjalani kehidupannya. 11. Chakwala Chakwala, merupakan kadal yang bisa ditemukan terutama di daerah kering di Amerika Serikat bagian Barat Daya dan Meksiko Utara. Mereka, juga spesies kadal yang hidup di daerah gurun berbatu, di Amerika Utara. Kadal ini, menjalani hari-harinya dengan hidup sendirian, yang biasanya beraktifitas dengan berjemur di bawah sinar matahari, dengan tujuan untuk memperoleh kehangatan, sebelum berburu makanan. Seperti hewan-hewan penyendiri lainnya, satu-satunya waktu mereka untuk berinteraksi dengan sesamanya, adalah saat musim kawin. Jangan lupa buat nonton video yang lainnya, hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.